Penjaraan dana untuk parpol dari pemerintah Provinsi Kalsel diserahkan langsung Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sapirinur kepada perwakilan partai politik di Gedung Mahaligai, Pancasila. Bantuan diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kalsel hasil pemiliu 2019 tahun anggaran 2022. Gubernur Kalsel Haji Sapirinur mengatakan, partai politik merupakan instrumen penting dalam membawa daerah, bangsa, dan negara menuju masa depannya lebih baik. Dalam kesempatan ini, Pak Menbirin juga mengajak dan mengingatkan jika kontestasi politik yang terjadi, baik di tiket pusat maupun daerah, tak boleh merusak semangat persatuan dan kesatuan sebagai suatu bangsa. Dan untuk ini, saya berharap melalui kegiatan ini dapat meningkatkan kapasitas partai politik sekaligus dapat menumbuhkan suasana demokrasi yang sejuk dan damai di Provinsi kita tercinta Kalimantan Selatan. Sementara penyerahan dana parpol diterima 10 parpol dengan total 9 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2022. Partai Golkar Kalsel tercatat sebagai partai yang paling banyak menerima bantuan dana sebesar 2,94 miliar rupiah.